Biba E, Tegera, di RCTI Dapet umum nol? Suruh dari sekolah Kepada orang tua Ternyata Neng Elisa lebih suka pake jam tangan yang dari nyonya Daripada jam tangan yang Nunung kasih Namanya anak-anak ya gitu Nung Nanti juga biasa lagi kok Tau ini si Nunung, cemburuan banget sih kamu jojo orang Nenung juga anak kecil Kasih jam tangan, yang bagus, bermerek Terusnya ngasih, majikan sendiri lagi Seneng gak? Seneng dong Saja begitu, dikasih jam tangan yang baru Yang lama ya mendingan dibuang aja Oh gitu ya, Dir Nung Nung Tau orang bener-bener Bu Ito Ada apa? Kayaknya Bu Ito harus hati-hati deh Kenapa? Ya, coba Bu Ito perhatikan tuh Nyonya Rani kayaknya sayang banget sama Alisha Nanti bisa-bisa si Alisha diakui loh Sama Nyonya Rani sebagai anaknya Ya gak apa-apa tuh, Mas Kadir Hah? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Saya kan cuma dua Itu bukan Anyway Kamu kerjain cepet Tapi hati-hati ya selamat di dapur Itu Rama kenapa deh? Kok tiba-tiba jadi baik gitu sama Allah? Sama Gak mungkin Dia itu gak percaya kayak gitu-gitu Ya udah Berarti deh kepentok di ruangannya Tidak Arshad, itu tolong meja yang disana udah nunggu lama Coba kamu cek ke dapur dan cek pesanan meja itu Siapa? Oke, baik Ah, Rul? Rul, coba kamu tolong cek ke dapur Pastikan makanan untuk meja disana udah siap ya? Siap, Pak Mbak Sandra, table 7, Pak Rama udah minta diantar makanannya Bilang sabar dong, ini Arshad aja masih nungguin Bilang ya sama Pak Rama, kalo misalkan gue cepet, sini bantuin Gak berani saya mbak Yaudah sabar makanya Biar kan dia Biar kan dia Biar kan dia Biar kan dia Mas Andra, katanya ini bukan pesanan ya? Waduh, itu pesanan tebal 10. Yaudah kamu kasihin dia dulu, nanti saya bikin yang main ya. Yaudah, baik mbak. Nek, bunda, nyonya kasih aku sendiri nih. Aduh aja, Kak. Ternyata nyonya baik banget sama aku. Semoga Rani akan terus bersikap baik ke Alisa. Sadar kalau sebagai anak, Alisa berhak disayangi. Nek, sebenarnya kamu itu lebih suka barang-barang yang dibelikan bunda atau dibelikan nyonya Rani? Alisa juga suka kok. Barang-barang yang dibeliin bunda kan Alisa sih pendangan baik bunda. Nah, terus itu buktinya? Jam tangan yang bunda beliin mana? Kok kamu malah lebih memilih pakai jam tangan yang nyonya beliin? Jam tangannya yang dikasih bunda, Alisa simpen. Nanti gantian aja, seminggu pakai jam tangan dari nyonya, seminggu pakai dari bunda. Pasti jam tangan yang dari nyonya lebih mahal ya, daripada yang bunda beliin. Makanya dipakai duluan. Nggak, nggak begitu. Ya begitu. Bunda juga bisa kok beliin kamu jam tangan yang lebih mahal. Nek, gimana dong bunda nunung marah? Udah, biar neneknya ngomong sama bunda nunung. Kamu nggak usah sedih ya? Bener ya, Nek. Aku nggak mau bunda nunung marah sama aku gara-gara ini. Iya. Eh, tadi kamu mau ngomong apa sama nenek? Jadi, aku dapat surat dari sekolah. Belumnya dipanggil sama kepala sekolah. Karena aku dituduh nyontek waktu ulangan. Tapi kamu nggak nyontek kan? Nggak. Aku difitnah sama temen aku. Ya ampun. Siapa temen kamu yang fitnah kamu? Nenek mau datengin. Udah, Nek. Nggak usah. Tadinya Alisa pengen kasih tahu Nenya Rani juga. Suratnya ada di tas. Terus? Tas kamu di mana? Di mana ya? Di mana, Pak? Kamu jangan-jangan di kamar. Ya, aku cek ya. Tadinya. Tadinya Alisa. Dapat umum nol? Setelah sekolah. Kepada orang tua murid atau wali murid di tempatnya. Alih si nyontek Alih siang Coba jelasin ini sama saya Bukan saya nyontek nyonya Tapi Ari temen di sebelah meja saya Dan saya gak dorong dianya Ari yang nyatuh sendiri Tapi ya Ari memang anak yang nakal Dan dia bohong Dengan bilang kalau saya Yang lakukan ini semua Ya, mungkin saya ya, tapi saya gak bohong, cuma tadi yang terus menduduh saya, jadi sama ibu kepala sekolah dikasih surat itu buat disampaikan tunyonya. Jangan maafin saya, kamu jangan bohong sama saya ya, bener kamu gak ngelakuin ini semua, enggak ya, enggak, ya udah, besok saya akan ke sekolah, ketemu sama kepala sekolah kamu, Alhamdulillah, sepertinya nyonya percaya sama kamu, Alisa, ya ampun, Neng, jantung bunda hampir copot, kirain kamu bakal udah ambil nyonya, ternyata sekarang nyonya Rani udah jarang marahin kamu ya, Neng, udah baik. Terima kasih telah menonton!